Kebakaran yang terjadi di Jalan Gusti Situt Mahmud, Gang Sadaraya, Kecamatan Pontianak Utara menyebabkan empat rumah rata dengan tanah dan dua lainnya mengalami kerusakan. Akibat kejadian ini, satu orang lansia berusia 76 tahun juga dikabarkan meninggal dunia. Korban ditemukan terjebak di kamarnya saat kebakaran terjadi. Api diduga berasal dari korseleting listrik pada rumah bagian belakang yang dengan cepat merambat ke rumah lainnya. Jadi, untuk korban jiwa ada satu orang atas nama Semong Bin Seman, umur 76 tahun. Kalau rumah ini, yang hangus terbakar ini ada empat buah rumah. Kemudian yang rusak berat ada dua buah rumah. Dari penyelidikan kepolisian, penyebabnya sementara ini? Dunggaan sementara ini adalah konsoleting listrik. Korban dimakamkan di pemakaman umum Jalan Parit Pangeran Minggu Pagi. Prosesi pemakaman turut dihadiri oleh Kapolresta Pontianak.